Intro Hai Goldseekers, balik lagi di channel youtube Aneka Utama Indah bersama saya Fanny Molina Saiful Channel youtube Aneka Utama Indah itu Isinya nge-review produk-produk yang dijual Di Aneka Utama Indah Goldseekers yang mau tau produk apa aja Yang dijual sama Aneka Utama Indah Goldseekers bisa langsung follow instagram kita At Aneka Utama Indah Underscore Official Dan ada juga facebooknya Aneka Spasi Utama Spasi Indah Dan juga ada tiktoknya juga nih Namanya At Aneka Utama Indah Underscore Official Goldseekers yang mau beli peralatan usaha Dan peralatan rumah tangga Di Aneka Utama Indah Goldseekers bisa langsung hubungi sales kita Dengan nomor telepon yang ada di deskripsi video ini Dan untuk mendapatkan harga spesial Goldseekers bisa beli produk-produk Aneka Utama Indah Di aplikasi Kitchen Mall Aplikasi Kitchen Mall ini sudah tersedia Di Google Play Store dan juga Google App Store Selain mereview produk Channel Youtube Aneka Utama Indah Juga ada program Vintek Kuliner Yang isinya mereview toko, cafe, resto Atau usaha WMKM Goldseekers yang doyan makan Atau suka mencari rekomendasi makanan Atau minuman yang enak di Youtube Cocok banget nih Nonton program Vintek Kuliner Karena program Vintek Kuliner itu juga Untuk menginspirasi usaha nih Buat kalian yang membuka usaha Nah program Vintek Kuliner itu Tayangnya setiap selasa nih Goldseekers Di channel Youtube Aneka Utama Indah Tayangnya setiap selasa Nah Goldseekers yang biar gak ketinggalan nih Sama video terbaru dari channel Youtube Aneka Utama Indah Bisa langsung subscribe aja channel Youtube Aneka Utama Indah Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan video terbaru dari kita Untuk kalian yang baru nonton channel Youtube Aneka Utama Indah Pasti belum tau kan Dari tadi ngomongin Goldseekers, Goldseekers, Goldseekers terus Nah Goldseekers itu apa? Pasti kan kalian Terniang-ngiang nih Goldseekers itu apa sih? Nah jadi Goldseekers itu Sapaan kita Untuk kalian yang nonton channel Youtube Aneka Utama Indah Artinya pebisnis atau pekerja Yang mencari rezekinya penuh semangat Di video kali ini Saya mau nge-review produk yang dijual Di Aneka Utama Indah tentunya Di belakang saya ini sudah ada Dua mesin es penyerut Atau mesin penyerut es Atau bahasa Inggrisnya itu Ice Crusher Ini dua-duanya sama-sama merek Gea Dengan tipe yang satu ini Tipe ICE 120 Dan di sebelah sana ada tipe ICE 300 Mesin ini fungsinya untuk menyerut es Dari es yang besar atau es bongkahan Menjadi seperti salju Biasanya itu digunakan untuk usaha-usaha Yang punya usaha es campur, es doger, es sanghai Atau es-es yang lain yang membutuhkan es seperti salju Yang halus, yang lembut Nah cocok banget nih Harus punya antara kedua ini Ada yang lebih kecil atau lebih pendek Dan juga ada yang lebih besar Cocok banget nih untuk kalian Atau untuk usaha UMKM ini juga cocok ya Karena wattnya juga rendah Nah untuk selanjutnya Nanti aja kita bahas setelah dibuka nih kardusnya Tapi sebelum itu kalau mau dikirim via ekspedisi Atau kirim keluar kota itu kan pakai ekspedisi Nah kalau ekspedisi itu biasanya Diukur ini tuh dari berat volumenya Bukan dari berat aslinya Kalau untuk mesin penyerut es tipe ICE 120 ini Berat aslinya itu 5,5 kilo Tapi kalau nanti dikirim via ekspedisi Itu bakal lebih Nah untuk tau kira-kira berapa sih berat volumenya Makanya kita harus ngukur dulu nih Untuk dimensi kardusnya itu berapa Langsung aja kita ukur ya Untuk panjang kardus dari Mesin penyerut es tipe ICE 120 ini 42,5 cm Dengan tingginya 30 cm Dan lebarnya 20,5 cm Sekarang kita lanjut ke mesin penyerut es tipe ICE 300 ini Berat aslinya 8 kilo Nah sekarang kita langsung aja nih Ukur dimensi dari kardusnya Untuk panjangnya ini 41 cm Dengan tingginya 43 cm Dan lebarnya 24 cm Dan lebarnya 24 cm Kira-kira segitu ya Untuk dimensi kardus dari tipe ICE 120 dan juga tipe ICE 300 Sekarang langsung aja nih kita buka kardusnya Biar Goldseekers biar gak penasaran nih Bentuknya seperti apa sih dari mesin penyerut tipe ICE 120 dan juga tipe ICE 300 merek Langsung aja kita buka ya Seperti ini tampilannya mesin penyerut es merek GA yang tipe ICE 120 dan juga tipe ICE 300 Kelebihan dari dua unit ini Sama-sama memiliki mata pisau ganda Dan yang paling terpenting Kedua unit ini sudah berbahan Stainless steel Jadi oke banget nih Udah aman banget untuk minuman Makanan atau SS Karena kalau berbahan stainless steel itu Udah higienis Nah untuk selanjutnya Sebelum kita lanjut nih Bahas fitur-fitur dan spesifikasinya Dari kedua unit ini Kita ukur dulu untuk dimensi unitnya itu berapa sih Nah langsung aja kita ukur ya Untuk dari tipe ICE 120 dulu nih Untuk panjangnya Dari belakang sampai ke depan wadahnya ini 42 cm Dengan tingginya dari bawah sampai ke gagang Pegangan itu 44 cm Dan untuk lebarnya Kita ukur dari wadahnya 25 cm Selanjutnya kita ukur nih yang tipe ICE 300 Untuk tipe ICE 300 ini Panjangnya dari depan itu 40 cm Dengan tingginya dari paling bawah sampai ke paling depan 71 cm Dengan lebarnya 21 cm Kira-kira segitu Untuk dimensi unitnya Dari tipe ICE 120 Dan juga tipe ICE 300 Merk G Dan kedua unit ini Mesin penyerut S Tipe ICE 120 Dan juga tipe ICE 300 Merk G Sama-sama memiliki fitur Bisa diatur ketebalannya Jadi bisa diatur ketebalannya Sesuai dengan aplikasi yang digunakan Nah biar lebih detailnya lagi nih Kita bahas satu persatu kali ya Dari tipe ICE 120 dulu nih Unitnya sudah mendapatkan apa saja sih Nah disini tuh Sudah ada pegangan ya Disini ada pegangannya Untuk menekan S nya Nanti sebelum jadi salju Atau S serutnya Nanti bisa taruh S bongkahan Di dalam sini Di dalam sini bisa langsung taruh Dan di dalamnya sini sudah ada Mata pisau ganda Yang dimaksud dengan mata pisau ganda itu Ada mata pisau di sebelah kanan Dan di sebelah kiri seperti ini Mungkin kalau merk lain Dia ada yang satu mata pisau Kalau satu mata pisau itu Atau single Biasanya cuma Antara kalau enggak satu disini Atau enggak yang satu disini doang Kalau ini sudah dua mata pisau Nah selain itu Juga sudah mendapatkan Wadah S nya Jadi S bongkahannya Dimasukin ke sini Nanti yang S serutnya itu Akan keluar dari bawah sini Jadi langsung ada Penadah S nya Dan di bagian samping ini Sudah ada tombol saklar On off Yang lebih kerennya lagi nih Kalau tipe ICE 120 ini Sudah ada sweet nya Jadi kalau Goldseekers Nyalain on off nya ini Kalau misalnya Goldseekers Nyalain mesinnya Dia otomatis Enggak langsung nyala nih Enggak langsung berputar Pisaunya Jadi kalau sudah kena Dengan pernya ini Sampai bunyi Seperti ini bunyinya Nah dia baru Menyala dan langsung Menyerut S nya Jadi ini udah aman banget ya Untuk tipe ICE 120 ini Oke sekarang kita lanjut Mengukur diameter Untuk menaruh S bongkahannya ini Untuk tipe ICE 120 ini Diameter untuk menaruh S nya 11,5 cm Nah sekarang kita lanjut Ke yang tipe ICE 300 Nah tipe ICE 300 ini Kurang lebih hampir sama Seperti tipe ICE 120 Di sini juga ada tempat Untuk menaruh S bongkahannya Bedanya untuk tipe ICE 300 ini Lebih panjang ya Untuk menaruh S bongkahannya Atau lebih besar Dan di dalamnya sini Juga sudah ada mata pisau ganda Dan mendapatkan Dan mendapatkan dua mata pisau ya Nah di sini sama Seperti tipe ICE 120 Ada untuk pegangannya Untuk menekan S Yang akan dihancurkan Atau menjadi salju Seperti ini Dan di bawahnya Di sini juga sudah Mendapatkan Wadahnya Wadah S nya Bentuknya seperti mangkok nih Kalau yang untuk tipe ICE 300 Dan sama ya Untuk S nya itu Akan keluar dari bagian bawah sini Sama seperti tipe ICE 120 Dan ini juga sudah ada Tombol on off nya Bedanya dari tipe ICE 120 Untuk tipe ICE 300 ini Tidak ada sweet nya Jadi dia kalau dinyalain Dia langsung akan berputar Mata pisaunya Jadi harus hati-hati ya Untuk tangan nih Di sini juga sudah ada Peringatannya tuh Untuk tangan hati-hati Karena dia langsung Menyala mesinnya Dan langsung Menyerut S nya Yang paling penting nih Yang suka ditanyain Sama Gold Seeker semuanya Kapasitas produksinya Berapa sih Untuk tipe ICE 120 Dan juga tipe ICE 300 Nah untuk tipe ICE 120 ini Dia dapat berproduksi 25 kilo per jam Jadi udah oke banget tuh Worth it banget nih Untuk usaha UMKM Yang mau usaha S campur S doger Sangat rekomendasi banget nih ICE 120 Karena wattnya juga rendah Hanya 120 watt Di tegangan 220 voltase 50 hertz Nah untuk yang tipe ICE 300 ini Yang lebih besar Kapasitasnya juga tentu Lebih besar ya Dibanding 120 Untuk kapasitas produksinya ini Dia dapat berproduksi 100 kilo per jam Wah Pas banget nih Untuk usaha-usaha S campur S doger Yang punya pesenan banyak Jadi gak usah takut lagi Karena ini udah keren banget Udah canggih banget Dan bisa berproduksi banyak 100 kilo per jam Itu udah wow banget Dengan daya listriknya juga Sudah rendah ya Sudah rendah banget Ini untuk kapasitas produksinya 100 kilo per jam Itu dia wattnya cuma 250 watt Wah jadi udah oke banget nih Untuk goldseekers Goldseekers yang punya usaha S campur S doger S kepal milo S sanghai Atau SS yang lain Membutuhkan es salju Cocok banget nih Untuk membeli tipe ICE 120 Dan juga tipe ICE 300 Wah saya hampir kelupaan nih goldseekers Belum mengukur untuk diameter Untuk menaruh es bongkahannya Langsung aja nih kita ukur Diameternya itu berapa sih Karena tadi tipe ICE 120 Sudah diukur Sekarang kita ukur yang tipe ICE 300 Untuk diameternya ini 12 cm Lebih besar sedikit Dibanding tipe ICE 120 Cocok banget nih Untuk goldseekers yang mau beli Langsung aja Telepon ke sales kita Dengan nomor telepon Di deskripsi video Dan untuk mendapatkan harga spesial Goldseekers bisa beli Di aplikasi kitchen mall Yang tersedia di Google Play Store Dan juga App Store Langsung tanyain aja harganya Karena rekomendasi banget nih Untuk kedua unit ini Yang punya usaha tadi Untuk usaha es campur Es doger Karena sudah praktis banget ya Pakai listrik Jadi gak usah capek-capek Pakai tenaga Ini tinggal didorong aja Nah gampang banget Untuk cara pemakaiannya nih Sekali lagi Tadi sudah Gampang banget ya Emang tinggal taruh es bongkahannya Bisa pakai es balok Atau es apapun Yang besar-besar Ini juga cukup Untuk di tipe ICE 120 Dan juga 300 Kalau untuk tipe ICE 120 ini Cara penggunaannya Dinyalain dulu boleh Boleh dinyalain dulu Dimasukin esnya Karena aman ya Karena dia kalau dinyalain Juga gak akan berputar Pisaunya Kalau sudah didorong Dan kena sweetnya ini Sampai bunyi Dia baru berputar mesinnya Bedanya Kalau untuk tipe ICE 300 ini Lebih baik Dimasukin dulu es batunya Sampai full atau sesuai kebutuhan Baru deh Dinyalain tombolnya Karena ini langsung nyala Mesinnya Beda dengan tipe ICE 120 Yang paling terpenting Di aneka utama indah itu Produk-produk yang dijual Tentunya bergaransi Goldseekers Untuk tipe ICE 120 Dan juga tipe ICE 300 ini Ada garansinya juga Dan juga sudah mendapatkan Buku petunjuk pemakaian Mesin penyerut es Jadi yang belum tahu Atau belum paham Dengan mesin serut es ini Bisa langsung dibaca aja Buku petunjuknya Dan di belakangnya Sudah ada kartu garansinya Untuk garansi kedua unit ini Tipe ICE 120 Dan juga tipe ICE 300 Bergaransi 1 tahun Servis dan juga motor Jadi udah oke banget nih Untuk pengusaha buruan deh Beli yang langsung Gampang banget Praktis Dibanding yang pakai tenaga Pakai tangan Nah ini tinggal langsung Nyalain aja Tombolnya Colokin ke listrik Langsung jadi deh Dengan cepat Untuk tipe ICE 120 Dapat berproduksi 25 kilo per jam Dan tipe ICE 300 Berproduksi 100 kilo per jam Kurang apa lagi tuh Sampai disini Mereview produk kita Kali ini Dan jangan lupa Untuk programin Like, comment Dan subscribe channel youtube Aneka Utama Indah ya Bangun usaha anda Bersama kami Sub indo by broth3rmax